10 meter ruas Jalan Trans di Dusun Siparapai, Desa Lariang, Kecamatan Tikraya, Pasangkayu Sulawesi Barat, Sulbar, Retak, dan Rawan Longsor. Hal itu akibat tanah di jalan tersebut sedikit bergeser dari posisinya. Dari pantawan Tribun Sulbar.com, Sabtu 24 Agustus 2024, aspal di jalan itu nampak retak di beberapa titik, sedangkan bagian pinggir aspal terkikis sedalam kurang lebih 1 meter. Hal itu dapat memungkin air hujan masuk ke dalam lubang dan mengikis sedikit demi sedikit bagian pinggir jalan, sehingga ditakutkan akan memperparah kondisi jalan serta menambah rawannya kelongsoran di jalan itu. Di samping jalan terdapat kebun sawit dan posisi kebunnya berada di bawah tebing setinggi kurang lebih 8 meter. Posisi jalan yang berada tepat di dekat tikungan juga dikhawatirkan dapat menyebabkan rawan kecelakaan. Kibat tak ada pelang penanda jalan rusak, serta tak ada penerangan di jalan ketika malam hari. Sebagai penanda jalan rusak, masyarakat hanya menggunakan daun sawit yang ditancap pada retakan jalan, bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan di jalan itu. Ambo Roa mengaku kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, namun diperparah oleh hujan yang mengguyur wilayah itu tiga hari lalu. Lanjut, Roa menjelaskan wilayah itu memang rawan longsor, akibat tanah di area itu merupakan tanah gambut. Roa dan warga setempat berharap agar pemerintah secepatnya mengatasi kondisi ini. Boleh tahu Pak, itu kondisi jalan seperti itu sudah berlangsung sejak kapan Pak? Ya kalau kondisi jalan retaknya itu sudah ada sekitar tiga bulanan, tapi kalau yang retaknya yang parah ini ya sekitar tiga hari lalu karena kemarin saya lewat, ya baru saya lihat itu. Kondisi jalan sudah ada satu jengkel, tapi sedalian badan jalan, karena mungkin karena hujan tiap hari, tiap sore, mungkin memang di fundasi, tapi kan fundasinya kan tidak sampai di jurang. Jadi otomatis artinya tanah yang dibawa ke fundasi itu, akhirnya lonsor, ikut fundasinya ikut lonsor ke bawah, jadi artinya saya minta, pemerintah harus puluh di kesitu, sebelum ada korban jiwa, atau korban istilahnya kendaraan jatuh, ya harus diperbaiki, karena demi penyamanan masyarakat kasian yang lewat di situ. Mungkin penyamanan masyarakat kasian yang lewat di jalan provinsi, jadi mudah-mudahan pemerintah bisa turun. Jadi mengantisipasi kesilakan ya? Maksudnya diperbaiki sekarang, dari sekarang, kalau sawit itu yang ada di sekitar-situ sekitar, kalau bukan tiga pokok, ada empat pokok, kalau itu sawit sempat doyong, bisa-bisa ambil itu jalan, mungkin bisa seberduanya jalan itu. Jangan lonsor ke bawah, lagi parah lagi. Jadi harapannya seperti itu ya? Harapannya saya, ya pemerintah dari sekarang, harus perlu di itu jalan. Itu yang ingin memasukkan dari saya sebagai warga risa larian. Terima kasih.